PEMHASILAN 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 Jasa, kegiatan, dan penghasilan yang berasal dari modal yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT Selanjutnya, kriteria dan kategori sebagai wajib pajak luar negeri Yang pertama, seorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau warga negara asing yang tidak tinggal di Indonesia Selanjutnya, yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari atau kurang lebih 6 bulan di Indonesia Selanjutnya, perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berada di Indonesia berarti dia tidak memiliki perusahaan di Indonesia Dan yang terakhir, menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia dan tidak menjalankan melalui bentuk usaha tetap atau BUT Baik, kita akan mengenal pemotong dan pihak yang dipotong di dalam PPH Pasal 26 Kita akan membahas tentang pemotong PPH Pasal 26 Pemotong PPH Pasal 26 ini merupakan pihak atau badan yang berkewanangan untuk memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri Dan menyetorkan PPH Pasal 26 yang dipotong tersebut kekas negara Republik Indonesia Pihak-pihak yang berwenang atau yang berhak untuk memotong PPH Pasal 26 ini Mencakup seperti badan pemerintah negara Republik Indonesia kita sendiri Yang mencakup instansi-instansi yang berkewenangan di dalamnya Selanjutnya, ada subjek pajak dalam negeri Yaitu badan yang didirikan atau yang bertepatkan kedudukan di Indonesia Yang dimana keputusan-keputusan yang diambil di dalam badan tersebut Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan berdasarkan hukum-hukum yang ada di Indonesia Selanjutnya, ada badan penyelenggaraan kegiatan Badan penyelenggaraan kegiatan ini bisa berupa badan atau orang pribadi Atau kegiatan atau kepanitiaan dan lain sebagainya Selanjutnya, ada badan usaha tetap Badan usaha tetap ini subjek pajak luar negeri Yang melakukan kegiatan di Indonesia Sehingga memperoleh dan menghasilkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia Walaupun termasuk subjek pajak luar negeri Pemenuhan hak dan kewajiban subjek ini Sama halnya dengan pemenuhan hak dan kewajiban pajak dalam negeri Jadi tidak ada antara keduanya itu sama hak dan kewajibannya Selanjutnya, ada perwakilan perusahaan luar negeri selain badan usaha tetap Perwakilan perusahaan luar negeri selain badan usaha tetap ini di Indonesia merupakan pemotong PPH Pasal 23 Selanjutnya, kita akan membahas tentang pihak yang dipotong pajak penghasilan PPH 26 Pihak yang dipotong di dalam PPH Pasal 26 ini yaitu badan atau orang pribadi Atau pegawai yang tidak bertempat tinggalkan di Indonesia yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan Yang menerima atau memperoleh gaji honorarium atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan, dan penghasilan yang berkaitan dengan modal Selanjutnya, objek dan tarif PPH Pasal 26 Di dalam PPH Pasal 26 ini, lumayan banyak ya mengenai objek dan tarifnya Bahwa penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri sebagaimana diatur oleh PPH Pasal 26 Yaitu berupa dividen, bunga, bisa juga royalti sewa dan penghasilan dan sehubungan dengan pengenang harta Bisa juga imbalan sehubungan genjasa, pekerjaan, dan kegiatan Bisa juga hadiah dan penghargaan Bisa juga pensiun dan pemayaran berkala lainnya Dan bisa juga premis swap dan transaksi lindung lainnya Dan bisa juga perolehan dari penghapusan utang Atas transaksi-transaksi ini, jika ada penghasilan dari hal ini itu diterima oleh subjek pajak luar negeri Maka, dia terletak pada PPH Pasal 26 dengan tarif 20% dan sesuai dengan P3B Dan hal tersebut bersifat final ya teman-teman Tarif dan objek PPH Pasal 26 selanjutnya adalah penghasilan bruto Dikali perkiraan penghasilan bruto dikali 20% 20% final tersebut dari perkiraan penghasilan neto Yang berupa Satu adalah penghasilan dari penjualan harta di Indonesia Yaitu sebesar 25% dari harga jualnya Dan yang kedua merupakan premi asuransi Dan premi reasuransi yang dibayarkan secara langsung Ataupun melalui pialang atau yang sering kita sebut sebagai broker Kepada perusahaan asuransi yang ada di luar negeri Ada pun besarnya tarif perkiraan dari penghasilan neto Untuk premi asuransi dan reasuransi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi Yaitu yang pertama, premi yang tertanggungkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri Baik itu secara langsung maupun melalui pialang atau broker Sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar Kedua, premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi Yang berkenudukan di Indonesia Kepada perusahaan asuransi di luar negeri Baik itu langsung maupun melalui pialang Sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar Dan yang terakhir, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi Yang telah berkenudukan di Indonesia Kepada perusahaan asuransi di luar negeri Baik itu langsung maupun melalui pialang atau broker Sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar Selanjutnya kita membahas contoh soal Contoh soal pertama Mike adalah karyawan asing dari perusahaan PT Dira Consulting Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari Mike mempunyai seorang istri dan seorang anak Pada bulan April tahun 2016 Mike mendapatkan gaji sebesar 30 ribu dolar sebulannya Kursi yang berlaku sebesar 10.500 per satu dolarnya Jadi hitunglah PPH pasal 26nya Penghasilan bruto gaji Mike 30 ribu dolar dikali 10.500 sebesar 105 juta Kemudian kita cari PPH pasal 26nya 20% dikali 105 juta sama dengan 21 juta Jadi PPH pasal 26 gaji Mike pada bulan April tahun 2016 sebesar 21 juta Kemudian kita ke contoh soal kedua PT Abadi Berkarya memiliki perwakilan di luar negeri Dan mengasuransikan bangunan bertingkat kepada PT XJJ yang merupakan perusahaan asuransi luar negeri Dengan membayar jumlah premi pada tahun 2015 sebesar 2 miliar Hitunglah PPH pasal 26nya Penghasilan neto PT Abadi Berkarya 50% dikali 2 miliar Kenapa dikali ke 50%? Karena seperti yang sudah dibilang Premi yang dibayar tertanggung perusahaan asuransi luar negeri sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar Jadi 50% dikali 2 miliar sama dengan 1 miliar Kemudian kita cari PPH pasal 26nya 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta Jadi PPH pasal 26 PT Abadi Berkarya pada tahun 2015 sebesar 200 juta Contoh soal nomor 3 Alan Addison seorang warga negara Inggris yang memiliki saham 25% atas PT Jaya Raya Indonesia Tahun ini Alan menjual sahamnya senilai 8 miliar kepada Charles seorang warga negara Argentina Asumsikan tidak ada P3B antara Indonesia, Argentina serta Inggris Sehubungan dengan transaksi tersebut Hitunglah PPH pasal 26 dari transaksi tersebut Perhitungan 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar PPH pasal 26 20% dikali 2 miliar sama dengan 400 juta 20% itu sudah menjadi ketetapan tarif PPH pasal 26 Sedangkan 2 miliarnya itu dari 25% saham yang dipiliki Tuan Alan Jadi PPH pasal 26 transaksi ini adalah 400 juta Contoh soal nomor 4 Messi atlet dari Nigeria mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia pada Mei 2017 Dan berhasil merebut hadiah sebesar 30.000 USD Kurs berlaku sebesar 9.000 rupiah per 1 USD Hitunglah PPH pasal 26 Penghasilan bruto berupa hadiah 30.000 USD dikali 9.000 rupiah sama dengan 270 juta PPH pasal 26 20% dikali 270 juta 20% itu sudah menjadi ketetapan tarif PPH pasal 26 Sedangkan 270 juta itu dari hadiah yang diraih oleh Tuan Messi Jadi 20% dikali 270 juta adalah 54 juta Itulah PPH pasal 26 dari transaksi ini Terima kasih telah menonton!